Segala sesuatu yang tidak bisa diinterpretasikan dengan dunia material bagi Karvaka adalah omong kosong. Karena itulah, Weda tidak bisa dijadikan sebagai sumber satu-satunya pengetahuan menurut Karvaka. Dalam filsafat Hindu, itu ada dua aliran besar pemikiran. Meskipun keduanya bersumber dari epistemologi yang sama, dari Weda, dalam konteks ini adalah Weda, tetapi kedua aliran filsafat ini memandang dunia, pengalaman, dan pengetahuan dengan cara yang sangat berbeda. Dua aliran besar ini adalah Nastika dan Astika. Nastika memandang sumber pengetahuan satu-satunya bukanlah Weda. Pengalaman, pengetahuan, dan kebenaran itu bisa dialami, ditemukan, disebarkan, dan bersumber dari siapa saja. Berbeda dengan Astika. Yang menjadikan pengalaman, pengetahuan, dan kebenaran itu hanya bersumber dari orang-orang suci dan hanya bisa dialami oleh orang-orang suci. Artinya sumber pengetahuan satu-satunya menurut Astika adalah Weda. Berbeda dengan Nastika yang menjelaskan bahwa sumber pengetahuan, pengalaman, dan kebenaran itu bisa ditemukan, dialami, dan disebarkan oleh siapa saja. Perbedaan cara pandang antara Astika dan Nastika ini kemudian melahirkan berbagai macam aliran filsafat dalam Hindu. Nastika kemudian pecah menjadi tiga aliran pemikiran besar. Pertama adalah Karvaka, yang kedua adalah Jaina, yang ketiga adalah Buddhisme. Nah, Jaina dan Buddhisme itu masih menerima konsepsi tentang Tuhan dan Moksa, atau hidup sesudah kematian, atau pelepasan diri, sebagaimana dijelaskan oleh Weda. Nah, sedangkan Karvaka itu menolak secara penuh, secara radikal penjelasan tentang Weda, termasuk konsepsi Tuhan dan Moksa. Segala sesuatu yang tidak bisa diinterpretasikan dengan dunia material, bagi Karvaka adalah omong kosong. Karena itulah, Weda tidak bisa dijadikan sebagai sumber satu-satunya pengetahuan menurut Karvaka. Terima kasih telah menonton!